Intro Penyakit Parkinson adalah degenerasi sel saraf secara bertahap pada otak bagian tengah yang berfungsi mengatur pergerakan tubuh. Gejala yang banyak diketahui orang dari penyakit ini adalah tremor atau gemetaran, sedangkan gejala awalnya biasanya sulit dikenali. Setelah gejala awal, selanjutnya akan muncul gejala-gejala lain yang mungkin dialami oleh penderita, misalnya konstipasi, sulit tidur atau insomnia, kehilangan indera penciuman atau anosmia, masalah daya ingat, cemas, dan depresi. Pada tahap awal, gejala penyakit Parkinson terlihat cenderung ringan serta tidak memerlukan penanganan khusus. Namun, gejala penyakit ini seringkali membuat penderitanya sulit menjalani aktivitas sehari-hari. Benarkah penyakit Parkinson belum ada obatnya? Selama ini pengobatan dan juga penanganan yang tersedia untuk penyakit Parkinson hanya ditujukan untuk meringankan gejala yang dialami serta menjaga kualitas hidup penderitanya. Pengobatan dilakukan untuk menjaga kualitas hidup penderita agar bisa beraktifitas senormal mungkin. Untuk mengenal lebih dalam mengenai Parkinson dan fakta mitos yang berkembang seputar penyakit ini, saksikan pembahasannya bersama dokter di Ayo Hidup Sehat. Jadi, kayaknya masih cukup banyak nih orang yang mungkin belum mengetahui tentang Parkinson ya. Jadi memang gejalanya tremor, gemetaran, dan memang sakit ini banyak menyerang pria. Tapi belum tentu wanita pun juga bisa terkena. Oleh karena itu, kita sudah kehadiran dokter Salim Haris. Selamat siang dok. Dok, ini tentang Parkinson dok. Ini kan penyakit yang katanya identik dengan pria. Dan ini sebetulnya bagaimana dok Parkinson ini? Bagaimana kita bisa tahu gejala awal ya Parkinson? Iya. Parkinson ini merupakan satu penyakit yang berdampak sangat luas. Yang didasarkan atas penyakit degeneratif. Dan sifatnya adalah genetis. Walaupun penyakit ini bisa didapat. Degeneratif, genetis, kemudian dapat juga didapat. Jadi oleh karena itu, dampak daripada penyakit Parkinson ini sebenarnya adalah kualitas hidup manusia. Jadi dia akan mengalami gangguan dalam kualitas hidup. Bukan penyakit ini langsung menimbulkan kematian. Tidak. Penyakit ini bisa bertahan sekian puluh tahun, tetapi kualitas hidup orang tersebut akan menurun. Baik dari fungsi kognitif, cara berfikirnya, maupun dalam hal berhubungan dengan orang lain, dengan gerakan tangannya, dengan fungsi motoriknya, semuanya akan mengalami gangguan. Sehingga perlahan-perlahan, sehingga orang tersebut akan kehilangan fungsi secara keseluruhan. Jadi efeknya kalau misalnya untuk Parkinson sendiri ini, bahkan bisa sampai kematian kah? Atau seperti apa nih dok? Parkinson tidak akan menyebabkan kematian. Tapi dampak daripada ketakuan otot. Misalnya otot menelan. Sehingga dia mudah teraspirasi. Minum pun susah. Akhirnya masuknya ke paru-paru. Timbul infeksi yang bisa menimbulkan kematian. Jadi kalau dikatakan Parkinson menimbulkan kematian, tidak. Dampak dari Parkinson akan berdampak pada kematian. Oleh karena kualitas hidupnya yang terganggu. Oh, jadi lebih ke kualitas hidup yang terganggu ya dok. Nah kalau misalnya untuk fakta atau mitos ya dok ya. Penderita hepatitis B dan C itu rentan terseram Parkinson. Itu fakta atau mitos ya dok? Itu banyak sekali penelitiannya. Tapi evident base-nya belum bisa dikatakan 100%. Tetapi kalau dikatakan fakta atau mitos dari penelitian yang ada, memang fakta. Oh fakta. Tetapi saya tidak berani mengatakan evident base-nya apa. Artinya pasti terjadi kah? Tidak berani. Tetapi memang kenyataannya, mereka yang menderita hepatitis B dan hepatitis C, itu banyak yang menderita Parkinson. Sedangkan autoimun hepatitis itu tidak, yang lain tidak gitu. Cuman kalau dibilang evident base, kita tidak berani mengatakannya. Kenyataannya memang demikian. Jadi dapat dikatakan fakta dok ya? Fakta. Oke. Dan nah dok, ini juga satu lagi nih, yang sangat ditakuti oleh para pria, katanya disfungsi ereksi ini bisa menjadi petanda Parkinson. Ini fakta atau mitos dok? Kembali hal yang serupa. Penelitiannya banyak dan memang ada yang kondisi di mana disfungsi seksual berpengaruh kepada Parkinson. Tetapi apakah sudah timbul Parkinson, baru timbul disfungsi seksual atau sebaliknya? Jadi kita tidak berani mengatakan secara evident base. Tetapi kalau dikatakan fakta, fakta. Jadi fakta dok ya? Oke. Jadi bisa jadi petanda nih ya Parkinson ya? Iya. Oke enak. Kalau misalnya fakta atau mitos selanjutnya nih dok ya, laki-laki itu lebih rentan terkena Parkinson? Tadi? Iya, fakta atau mitos dok? Fakta. Oke. Kenapa laki-laki dok yang terkena? Wanita punya hormon estrogen yang bisa melindungi dia, sehingga kalau mereka mau kena Parkinson juga lebih late. Oke. Seperti Anda bicara soal rokok sekarang. Iya. Apakah rokok bisa menghindari Parkinson? Iya jawabnya, karena dia mati duluan sebelum dia kena Parkinson kan? Karena serakan jantung misalnya. Bisa dipergerti maksud saya ya? Iya. Kenyataannya kita lihat, orang yang merokok katanya, karena apa? Kalau dia mungkin mati duluan sebelum merokok, kecuali dia menggunakan nikotinamid. Yaitu nikotinnya yang digunakan. Seperti orang yang mensusur, bukan ngisep ya, mensusur nikotinnya. Oh, mensusur itu kayak apa sih dok ya? Itu bombo yang di Jawa itu kan banyak, kita lihat dia pakai siri gitu. Oh, kayak pakai siri. Pakai siri, kan pakai setembako, atau orang-orang Filipin yang makan tembako. Itu lebih sulit untuk kena Parkinson ketimbang orang yang tidak melakukan itu. Nah dok, ini mungkin penonton perlu tahu dok ya, gejala Parkinson ini selain tremor, ini apa saja dok? Manifestasi Parkinson umumnya yang tidak diketahui, yaitu gangguan penghidup. Penciuman. Penciuman. Oh, jadi itu seperti apa nih dok? Kita harus berhati-hati, karena penciuman itu penyebabnya banyak. Misalnya kita sinusitis juga bisa terganggu penciumannya. Sinusitis etmoidalis. Jangan salah, sinusitis banyak, ada empat. Etmoidalis itu gangguan penciuman. Tetapi umumnya mereka yang tidak mempunyai sinusitis, umumnya gangguan penciuman. Dalam bentuk perjalanannya, maka yang akan timbul yaitu resting tremor. Tidak pada dua-dua tubuh. Kayak seperti apa nih? Rest artinya istirahat. Tremor gerakan tak terkendali. Jadi ada gerakan tak terkendali yang bergerak, bukan waktu minum begini, bukan. Waktu dia istirahat tangannya, nah itu dia bergetar tangannya. Oh, apalagi kalau misalnya, kayak misalnya nih, saya habis olahraga nih ya, misalnya nih dokter, tiba-tiba kalau misalnya saya lagi gak olahraga, selalu saya olahraga, terus tiba-tiba tangan saya kayak getar gitu. Itu kan attention tremor, bukan resting tremor. Jadi kalau kamu kecapekan juga tangan, kamu abis megang gelas lama-lama begini terus-terusan juga tremor. Itu bukan Parkinson. Yang namanya Parkinson, resting tremor. Tangannya waktu istirahat bergetar sendiri. Waktu tidur? Bukan waktu tidur, waktu istirahat. Tangannya, tangan saya begini nih. Dua sebelah begini tuh. Nah, ini resting tremor. Kalau yang megang teh atau kopi ke mulut begini getar, ini bukan tremor, resting. Bukan Parkinson, itu intention tremor. Itu biasanya gangguannya bisa karena kelelahan, bisa karena gangguan otak kecil. Dibedakan dulu. Nah, ini selain tremor sama gangguan penciuman, apalagi dok gejala-gejala awal yang bisa masyarakat tahu bahwa ini merupakan gejala dari Parkinson? Iya. Manifestasi Parkinson itu akan berhubungan dengan kondisi gangguan daripada fungsi motoriknya dia. Kita tahu fungsi motorik itu ada dua. Fungsi motorik pertama, gerakan kita ini adalah gerakan untuk power. Iya. Yang kedua, yang namanya piramidal. Sistem. Yang ekstra piramidal membuat ini gerakan seperti ini menjadi mengambil sesuatu. Oke. Bisa mengendalikan sesuatu. Jadi kalau gangguan sistem ekstra piramidal, akhirnya apa yang terjadi? Gangguannya pada tonus otot. Kita mau melakukan keras atau sulit. Melakukan sulit. Kemudian gerakan-gerakan involuntar. Gerakan-gerakan yang tidak terkontrol. Ini semua merupakan manifestasi dari awal dari gejala Parkinson. Pada latenya, baru gangguan kognitif. Lupa segala macam. Jadi perbedaannya di sana. Nah, kualitas hidup orang tersebut akan terganggu secara otomatis. Nah, kalau misalnya untuk gejala Parkinson sendiri ini, katanya yang terserang penyakit Parkinson ini ternyata orang yang sudah lanjut usia nih dok. Itu benar nggak sih? Atau yang kita muda-muda gini kita juga bisa terserang penyakit itu? Untuk timbulnya Parkinson itu tidak harus lanjut usia. Kalau faktor genetik tadi kita katakan, perempuan late dibandingkan laki-laki. Karena faktor daripada hormonal. Tetapi Parkinson di samping genetik juga bisa induce environmental. Misalnya pada orang-orang yang mengalami trauma kepala. Pada orang-orang yang mengalami stroke di darah substansia nigra. Di otak itu ada pusat. Pusat yang namanya substansia nigra. Termasuk kontrol untuk mengeluarkan dopamin. Apa itu dok? Dopamin adalah neurotransmitter kalau ada aki, aki mobil yang pakai air. Itu kalau nggak ada air akinya kan mesinnya, akinya nggak jalan. Iya, betul. Sekarang dopamin itu sama juga air aki sehingga aki jalan. Sistem sarap juga memerlukan listrik. Listrik seperti aki tadi. Nah, kalau dopaminnya ini nggak jalan, maka terganggu lah sistem pergerakan tersebut. Dan dopamin ini merupakan seperti air aki tadi. Oke. Kalau diumpamakan. Nah, kalau produk daripada dopamin itu terganggu akibat stroke, akibat trauma kepala seperti petinju dan sebagainya. Otomatis kan akan menimbulkan manifestasi impairments bukan karena genetis keturunan. So, ini akan berakibat timbulnya Parkinson yang lebih awal, early state of Parkinson's. Nah, tapi dok, kalau tanya ada yang pernah bilang nih ya, kata itu kafein itu bisa menurunkan resiko terserang penyakit Parkinson ini. Itu fakta atau mitos dok? Fakta. Ini juga penelitiannya. Oh, fakta. Jadi penelitiannya seperti itu. Yang tadi saya katakan juga, kalau Anda bicara tembako, nikotin, nikotin itu juga bisa berdampak. Tapi bukan rokok sebenarnya. Karena rokok, ya Anda ngerokok serangan jantung duluan sebelum sampai Parkinson. Oke. Ya. Tapi kalau Anda lihat ibu-ibu yang menyirih, mensusur dengan menggunakan tembako, itu dia akan kita bisa lihat fungsi kognitifnya, fungsi memorinya tetap bertahan. Anda pergi ke Malioboro, Anda akan ngobrol sama mereka yang usianya sudah tua. Memorinya masih bagus, ya. Itu karena? Nah, diantaranya itu kan karena nikotin natif, daripada nikotin yang dimakaikan, itu dia. Demikian juga ke Parkinson's. Nah, sama juga hanya dengan copy-in, tapi evidence-based-nya saya nggak tahu, gitu. Secara umum dikemukakan seperti itu. Evidence-based itu maksudnya bukti yang dilakukan penelitian berdasarkan satu penelitian besar. Oke. Ya, yang memberikan makna tersendiri, gitu. Jadi dapat dikatakan kalau nikotin, topocafein ini bisa menstimulasi pelepasan dopamin, dok, seperti itu, ya. Salah satunya lagi serping untuk memperbaiki fungsi dopamin tersebut. Iya. Wah. Oke, tapi kalau misalnya untuk katanya ini ya, Parkinson ini itu bisa kayak... Kalau untuk anak muda, dok. Iya, untuk anak muda ini. Ini penyebabnya kalau dari genetik atau lingkungan lebih banyak mana, dok? Iya. Iya. Lebih, katanya lebih banyak karena genetik. Ini fakta atau mitos. Atau gaya hidup, bro? Kedua-duanya kalau saya mengatakan. Oh. Karena kalau terlalu mudah untuk timbul Parkinson, itu juga nggak benar, gitu. Ada pemicunya juga. Pemicunya. Genetisnya ada. Iya. Faktor environment-nya juga ada. Wah, ini seru banget ya. Dan kita akan membahas lebih dalam lagi ini tentang Parkinson. Jangan menanang, tetap di acara. Ayo, hidup sehat. Ini sangat maaf. Ya kembali lagi Bi, ayo hidup saya dan kita akan ngobrol lagi nih ya dengan dokter Nah dok, saya tuh mau tanya penasaran banget sebenarnya Untuk Parkinson dengan stroke nih ya Itu apa bedanya atau penyebabnya tuh sama atau bisa menyebabkan satu sama lain Ini nih gimana nih dok? Oke, stroke adalah suatu penyakit gangguan pemburu darah Parkinson juga bisa terjadi karena faktor gangguan pemudara Tetapi Parkinson lebih mengarah ke faktor genetisnya Dimana produksi daripada dopamine terganggu Stroke lebih terjadi gangguan pada jaras, kabelnya putus Kalau stroke terjadi kabelnya putus Tapi kalau Parkinson karena tadi air akinya kurang Beda kan? Bukan selnya yang rusak gitu ya Itu perbedaannya Tetapi apakah bisa enggak si Parkinson terjadi karena gangguan pemburu darah? Atau stroke? Bisa, karena kena di daerah pabrik Pabrik apa? Pabrik dopamine Jadi sehingga kalau kita lihat di sini Stroke sama Parkinson penyakitnya beda-beda banget Beda banget ya Nah sedangkan kedua-duanya bisa dihubung-hubungan gak bisa saja Karena stroke juga bisa hubungan dengan genetis Parkinson juga berhubungan dengan genetis Cuman bedanya kalau stroke itu umumnya kabel yang kena kesumbat putus Sehingga orang lumpuh Kalau ini yaitu pabrik dopamine-nya terganggu Seperti itu dok ya Dok, ini supaya lebih jelas pemirsa di rumah dok ya Bagaimana cara nih untuk mengenali gejala-gejala dari awal Parkinson? Gejala awal Parkinson dikenali pertama Ada enggak di keluarga kita yang menerita Parkinson? Itu dulu perhatikan Kalau di keluarga kita, orang tua kita menerita Parkinson Berarti kita potensial untuk menerita Parkinson Bukan berarti pasti menerita Parkinson Yang kedua, hindarilah dengan hidup yang berbeda macam-macam Hidup sehatlah kamu Kenapa? Lingkungan kita bisa memicu untuk timbulnya Parkinson Contoh, pesticida Pesticida mau dimanapun Anda temukan akan terjadi baik di sayuran Pesticida yang digunakan untuk petani tersebut bisa dihindarkan dengan mencuci air Mengalir pada sayuran itu agak lama Karena dia kan pakai air Bukan pakai minyak Jadi dialirkan terus Yang kedua, semprot-semprot nyamuk yang banyak tuh Ya kadang-kadang masuk rumah Masuk begitu masuk, udah bau semuanya Dan hal-hal seperti ini Kemudian makanlah makanan yang sehat Yang tidak terkontaminasi dengan formalin Itu semua akan berdampak kepada penyakit Parkinson Terima kasih Baik dok, terima kasih penjelasannya Dan bagi Anda yang tidak sempat menonton acara kami Bisa membaca resumenya di viva.co.id Dan saatnya kami pamit Saya Dr. Haikal Saya Rita Pakrana Indonesia Ayo sehat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya